Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Agustus 2022. Tema Renungan Sahabat Teru Kita Dengan Judul Merasa Benar Padahal Salah. Merasa Benar Padahal Salah. Firman Tuhan Terambil Dalam Kitab Keluaran 33 Ayat Yang Kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akanku lakukan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kebiasaan sikap merasa benar padahal salah. Sesungguhnya benar-benar itu adalah merugikan dan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Biarlah kami belajar dari perjalanan bangsa Israel yang merasa benar padahal salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Merasa benar padahal salah itu menjengkelkan. Merasa salah padahal benar itu juga membuat gemes. Itu mungkin bahasa yang keseharian yang kita bisa ambil. Jadi orang yang merasa benar padahal salah itu menjengkelkan. Orang yang merasa salah padahal benar itu bikin gemes. Karena kenapa? Karena orang ini tidak percaya diri. Dia mudah terganggu kalau dia sudah melakukan yang baik. Ada orang yang berkomentar. Dia kemudian menganulir. Benar kalau gitu apa yang saya lakukan itu salah. Tapi itu biasanya membuat orang itu banyak yang mau mendekat untuk memberikan perlindungan. Memberikan keyakinan. Memberikan kepastian bahwa yang engkau lakukan itu, itu benar tidak salah. Engkau tidak perlu merasa salah. Itu benar. Lakukan terus. Tetapi kalau bertemu dengan orang yang merasa benar padahal salah. Maka yang dilakukan bisa mendekat. Kemudian dikoreksi. Tapi kalau terus menurut seperti itu, maka ditinggalkan. Dan firman Tuhan menyebut orang yang suka merasa benar padahal salah disebut dengan satu kata yaitu tegar tengkuk. Kata tegar tengkuk seumur hidup saya sahabat seperjalanan, ya hanya didengar itu dari Alkitab sepanjang saya tahu. Di pelajaran dulu bahasa Indonesia waktu sekolah rasanya juga tidak ada. Sahabat seperjalanan apa itu tegar tengkuk? Saya membandingkan tegar tengkuk itu adalah bagian tengkuk dan leher itu. Tuhan sudah membuat sedemikian rupa. Kita bisa melihat itu adalah 180 derajat. Jadi setengah daripada 360 derajat. Makhluk hidup yang bisa memutar kepalanya sampai 360 derajat itu adalah burung hantu. Ya kita bukan burung hantu. Sahabat seperjalanan. Tapi kalau tegar tengkuk itu seperti leher itu disemen. Jadi dia kalau mau menoleh, maka seluruh badannya yang bergerak. Karena mengapa? Karena tengkuk leher itu tidak bisa bergerak, bergeser sama sekali. Jadi ini adalah gambaran tentang orang yang tidak mau berubah, yang kaku, yang bersikukuh dengan pendapatnya. Ya kalau itu benar bersyukur. Tapi kalau itu salah keliru dan mencelakakan. Apa yang terjadi? Kita berikan cara yang sederhana ilustrasi sebelum kita melihat bagian firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan perlakukan bangsa Israel jika tegar tengkuk? Kita belajar dari keseharian saja. Mungkin buat anak-anak yang sekolah. Dia sudah sekolah, jelas salah. Dia tetap bersikukuh bahwa itu benar. Apa yang terjadi kalau bertemu dengan guru? Ya bisa macam-macam reaksi guru. Cuma pasti itu jadi catatan. Catatan buruk dari sikap. Sudah salah. Dia merasa benar. Kemudian menyalahkan orang lain. Menyalahkan guru, menyalahkan dosen, menyalahkan siapapun juga. Kebiasaan menyalahkan ini adalah sebuah dosa dan kebiasaan buruk yang setua. Sejarah manusia dari Adam dan Hawa, dari Kain dan Hamel. Itu adalah si sifat manusia merasa benar padahal salah. Apa yang firman Tuhan katakan yang kita baca tadi? Katakan kepada Israel, orang Israel, kamu ibangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentu aku akan membinasakan kamu. Sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata. Akan dibinasakan. Sahabat perjalanan saya tidak bisa menafsirkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan membinasakan. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apa itu dibinasakan? Hilang, terbakar, menguap, seperti uap air, kering, seperti rumput kering atau apa. Sahabat perjalanan kita tidak mengetahuinya. Cuma kita mencatat akan membinasakan. Lalu bagaimana supaya kita tidak tegar tengkuk? Bagian firman Tuhan yang berikut dikatakan. Tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, tanggalkanlah perhiasanmu. Ada banyak saksiran tentang perhiasan. Perhiasan ini memang bisa saja perhiasan. Sahabat perjalanan. Perhiasan itu adalah sesuatu yang berharga. Dia akan jaga. Perhiasan kedua dalam artian adalah bahwa manusia itu lebih memikirkan aksesori, tampilan luar. Karena perhiasan itu memang dipakai untuk mempesona bagian luar. Sahabat perjalanan tidak ada yang namanya emas berlihan. Itu dipasang di bagian dalam tubuh yang tidak terlihat. Pasti di tempat yang terlihat. Kalau itu jadi cincin, di tempat yang terlihat. Kalau itu jadi arloji, jadi kalung, jadi anting. Maka itu di tempat yang terlihat. Jadi kalau orang yang hanya memikirkan perhiasannya, berarti ada nilai yang lebih tinggi yang diperhatikan oleh dia, selain Tuhan. Maka perhiasan menjadi orientasi hidupnya. Perhiasan itu bisa juga bentuknya adalah popularitas, kekayaan. Bisa juga dalam bentuk jabatan. Kemudian dia merasa layak untuk didengarkan. Dan tidak layak untuk dibantah. Bukankah seperti demikian? Semua orang harus dengar suara dia. Tapi orang lain tidak boleh berbicara dan dia tidak akan dengar suaranya. Termasuk juga suara Tuhan. Dia tidak akan dengarkan sekalipun itu benar. Dan orang yang tegar teguk selalu merasa diri benar padahal salah. Itu orang tegar teguk. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Dan kalau Tuhan itu adalah seperti kita, ya kesal, ya kita akan setuju. Bahwa orang seperti demikian, orang yang tegar tengkuk itu akan dibinasahkan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa? Bagaimana caranya supaya tidak tegar tengkuk? Yaitu engkau harus menanggalkan perhiasanmu. Engkau harus menanggalkan kesombongan, keangkuhan yang engkau capai. Dan karena engkau ada di dalam situasi dan posisi yang lebih baik dari orang lain. Lalu berarti kita berhak bicara, tapi orang lain tidak berhak bicara tentang kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Biarlah dalam proses pembelajaran ini, dalam kita berumah tangga, dalam kita di pekerjaan, dalam keseharian, sangat menjengkelkan, mengesalkan untuk pribadi orang yang merasa benar padahal salah. Kalau itu adalah karakter dan sifat yang ada pada sahabat seperjalanan, mari kita berjuang hari ini untuk berhenti. Merubah diri semakin baik di hadapan Tuhan, dan punya kepekaan kepada kekurangan yang kita miliki, dan kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kami, agar kami tidak terjebak ke dalam sebuah karakter tegar tengkuk, merasa benar padahal salah. Bapak dalam surga, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktumu, dalam nama Tuhan Yesus kaya berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan tergarak tengkuk, buang kebiasaan, merasa benar padahal salah. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan, bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.